Eh, Delphi kira-kira kalau seandainya Sekarang Delphi lihat saya seperti bapaknya Delphi mau ngomong apa? Harus bunyi speak up Harus bunyi speak up That's cool And cram cool Tapi kalau seandainya tidak dijemput paksa Delphi milih sama ibu atau sama bapak? Sama ibu Traumatis yang dialami adek ini Sampai mengalami ke arah Sudah bisa dikatakan PTSD Post Traumatic Syndrome Disorder Cuma takut aja Takut sama sayang Enjoy ngobrol pintar Sahabat Mopi Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Ya Bapak Andi menyatakan bahwa Tahun ini saja 2024 Itu sudah sekitar 34.482 Tindak kekerasan dalam rumah tangga Lebih jauh Penelitian dari Dr. Ann Gilbert Beliau adalah Sakai 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 Dan sekaligus Direktur Behavioral Health Care Center Di Indiana University Health Juga menyatakan bahwa Menyimpan rahasia Itu dapat menyebabkan Kadar gula darah melenjak Mempercepat detak jantung Sekaligus Berkontribusi sama Gangguan percederaan Akan lebih lanjut Bisa menyebabkan Anxiety Gangguan kecemasan Dan depresi tentunya Untuk itu Hari ini Sahabat ngopi Kita akan bahas Terkait itu Dan seputar Kasus yang Baru-baru saja Heboh di Makassar ini Dan sebelum saya Bertemu dengan Host kita hari ini Sorry Narasumber Ini karena kurang ngopi nih Saya ngopi dulu Ngopi Ngobrol pintar Kasus menghebohkan Di Makassar Seorang ibu rumah tangga Yang ditemukan terkubur Di sebuah rumah Pada minggu 14 April 2024 Hal tersebut Terungkap Usai enok sulung korban Melaporkan kejadian ini Ke porles tabis Makassar Sabtu 13 April 2024 Saksi kini hadir Di podcast Ngopi Tajem News Bersama pakar Psikologi klinis Andi Tendri Pada Rustam Untuk memberikan pandangan Dari sisi psikologi Baik Hari ini kita ada Arasumber tentunya Ibu Andi Tendri Pada Psikolog Betul ya Dan ini juga ada Marasumber kedua kita Adik Adik kami Adik Delphi Betul Boleh saya panggil Delphi saja Boleh Boleh Oke Nah Tadi saya intro Mungkin saya kesini dulu Ibu Psikolog ya Ke adik Delphi dulu Adik Delphi Saya baru-baru membaca berita Terkait Kasus Maaf Boleh ya Gak apa-apa ya Ini sebenarnya bukan untuk Membuka kasus lama Atau membuka Aib Atau bahkan membuat Adik Delphi jadi lebih sedih Tapi ini sekedar Menjadi hikmah dan pelajaran Bagi Kita semua tentunya Ya Supaya ke depan tidak terjadi lagi Seperti ini Terutama yang adik Delphi alami Ya Adik Delphi mungkin Kalau tidak keberatan ya Boleh cerita sedikit Kejadiannya bagaimana Santai aja deh Agak berat Ya Oke It's fine It's fine Oke Kalau gitu saya Coba lebih Sedikit lagi ya Jadi Boleh saya sedikit cerita Adik ya Gak apa-apa ya Karena sudah ada di koran juga Sahabat Ngopi bahwa Kasus ini adalah Maaf ya Ayah dari Adik Delphi ini Melakukan Tindakan yang Kurang terpuji tentunya Kepada ibu ya Dan Yang saya baca itu adalah Mohon dikoreksi kalau salah Di Semen ya Di semen Dan dibuat seolah Seperti kolam ikan Ya Para sahabat ngopi Dan adik Delphi ini Mengalami Tekanan yang luar biasa Dengan Tanda kutip Dipaksa Untuk tidak menceritakan Selama 6 tahun ya Jadi kasusnya nih Para sahabat Ngopi 2018 Sehebat apapun Seseorang Dengan tekanan Yang cukup luar biasa Seperti itu Apalagi 6 tahun lalu Mungkin Adik Delphi masih usia Berapa dek 6 tahun lalu 2018 Usianya 15 11 11 tahun Itu sangat mudah Dan tentu saja ini Kan sangat berefek Ya Kan sangat berefek Terhadap Psikologi Tentu saja juga Perkembangannya adik Delphi Adik Delphi sekarang Baik-baik aja Ya Bisa move on ya Dek Gimana Bisa move on ya So Ya Terus Kalau saya boleh tahu Kalau saya tidak usah Yang lalu Tapi yang recently saja Yang baru-baru Adik Delphi Apa yang Menyebabkan Adik Delphi memutuskan Akhirnya melapor Setelah 6 tahun Karena sudah tidak tahan Sudah tidak tahan ya Rasaan saat Apakah Sampai ada gangguan tidur Sampai Kadang-kadang mimpi Rasa bersalah Rasa juga ya Untuk menghadapinya Adik Delphi gimana Saya tidak bisa bayangin loh Dengan usia masih semuda itu Adik ngapain Untuk mengatasi itu It's okay It's okay Santai aja Nah mungkin Para sahabat Saya lihat ini Adik Delphi agak-agak Santai aja dulu ya Ayo sambil Minum-minum dulu Just relax Ya Mungkin saya ke Ibu psikolog aja dulu Supaya adik Delphi sambil Tarik nafas dulu ya Tarik nafas dulu ya Nanti saya ke adik lagi ya Ibu Tanri Iya Apa kabar ini Ini sama-sama dosen kita ya Saya kadang-kadang Saya pernah jalan loh Di tempatnya ibu Masya Allah Masih materi juga Di sana kemarin Tapi kita gak ketemu ya Ya barangkali Saya jalan ke tempatnya prof Oh Kembali kang Asik juga nih Iya Tadi Saya sudah sedikit intro Iya ibu Dari sisi psikologi Iya Terus orang ini Kita punya keprihatinan Sama-sama adik Delphi Menurut ibu catatannya Ibu sendiri Sebagai seorang psikolog Iya Itu Kira-kira yang dialami Adik Delphi ini bagaimana Iya Yang dialami Dek Delphi tentunya Adalah Sekarang ini Kondisi Adik Delphi Untuk mengatakan Bahwa dia mengalami Traumatis ya Tentunya pasti akan Traumatis ya Dikarenakan dia berada di lokasi Melihat ibunya di kondisi Seperti ini ya Kalau yang saya baca di berita Itu melihat ibu Belum sekolah gitu Terhari ya Terkapat di dalam rumah Ya pada saat itu Nah tentunya Ketika seorang Individu Melihat Kejadian atau Peristiwa yang Tidak menyenangkan Ketika dia berada di lokasi Itu sangat memberi detahanan Secara psikologis Apalagi usianya 11 tahun Yes Apalagi dia 11 tahun Kata Delphi Nggak lihat kejadiannya kan Udah kejadian baru datang Iya Tapi sempat melihat ibu terkapar Tentunya ini tetap Memberikan dampak yang Berarti pada kondisi Psikologinya Namun untuk Mengarah sampai Apakah Traumatis yang Dialami adik ini Sampai mengalami Kearah Sudah bisa Dikatakan PTSD Post Traumatis Sindrom Disorder Itu kita tidak bisa Langsung Menganalisis Bahwa Sebenarnya itu Karena Kita perlu Melakukan Tes atau Assessment Lebih lanjut Terkait Diagnosisnya Tetapi Kalau traumatis Tentunya Akan Dimasakan Dialami oleh adik Apalagi tadi Mengatakan Sumpat Sampai Mimpi buruk Kalaupun Diajar cerita Untuk Diungkit Pasti kita berusaha Untuk Udah lah Kayak tadi itu Tidak mau lagi Cerita yang lalu Karena Ketika Seseorang Mengalami traumatis Untuk mengingat Kenangan yang Begitu Menekan Itu Tidak Sudah Bagi mereka Sehingga Butuh Waktu Butuh Kesiapan Dari Individu Yang mengalami Peristiwa tersebut Membuat trauma Itu baru bisa Menceritakan Sesuai dengan Kondisi yang Diajaran Pada saat itu Jadi Mungkin Delphi Maaf ini Saya baca di berita Termasuk laporannya Anda juga Bahwa selain Anda dilarang Maaf Bapak juga Melakukan tindak Kekerasan ke Delphi Ya Itu bentuknya Apa aja Delph Dipukul Dipukul Dan saat itu Kan Punya adek Itu Tidak bisa Apa-apa Dalam konteks ini Melapor ke Keluarga Ke Tante Atau kemana Bagaimana Tidak bisa melapor Memang Diancam Seperti itu Saya juga Cuma takut aja Takut Sama Sayang Masih ada Rasa sayang juga Sama Bapak Oke Ini This is interesting Para sahabat Ya Tetap ada rasa sayang Sebagai anak Ya Berbiasa Duk Menurut Ibu Dari Sisi psikologi Gimana ini Ya Ini Sepertinya Delphi Saat ini Masih Ada rasa berat Ya Untuk menceritakan Kembali Karena Barangkali Saat ini Dia sudah Mencoba Healing Untuk mencoba Memperbaiki Kondisi Masihnya Ya Ya udahlah Gitu ya Udah terjadi Gitu ya Mencoba untuk menerima Mendamaikan diri ya Maksudnya dalam proses Seperti ini Saat ini Dengan kondisi Saat ini Dikarenakan Itu tadi Prof Ada rasa kasih sayang Luar biasa ya Iya Jadi mungkin Ya ini Saya anggap Adik Delphi ini Luar biasa ya Kenapa Karena di usia Seperti ini Dia bisa Menahan Tekanan yang Di kondisi Peristiwa Terpenuh Tenganan ya Dengan membuat dia traumatis Tapi dia masih bisa Tersenyum Masih bisa Apa namanya Berbagi dengan keluarga Itu satu hal Ya Karena Tidak semua anak itu bisa seperti itu Jadi Saya bahkan Sebenarnya Bertanya Sama Dek Delphi Oke silahkan Apa yang dilakukan oleh Dek Delphi Sampai kok bisa tuh Menahan Rasa Apa ya Tidak nyaman Ketika melihat Dan Ada peristiwa di depan mata Seperti itu Dan tahu Bahwa Ini saya harus Simpan nih Asia ini Sampai Saya tidak tahu Sampai kapan gitu Nah apa yang Adik Delphi Melakukan Pada saat itu Padahal usianya kan masih muda ya Ya Apa yang Menjadi Penguat dalam diri Dek Delphi Sampai kok bisa Menahan Tekanan itu Sampai hingga 6 tahun gitu Itu bukan waktu yang Cepat Saya rasa itu Paling lama Lama itu Apa yang Membuat Dek Delphi Kok bisa Makan Tender Ibadah Ibadah Terus Apalagi Cepat Saya Nunggu sama Pak Saya Nunggu Sempat berpikir ya Kalau saya ngomong Nanti Bapak Gimana Meskipun saya Disakiti Tapi Bagaimanapun Biar saya Ada pikiran Seperti itu Jadi Delphi Dengan usia Semuda itu Sudah bisa Membayangkan Konsekuensi Kalau seandainya Delphi melapor Bapak akan Maaf di penjara Delphi sudah tahu itu Oh itu yang membuat Delphi jadi Diam Rasa sayang itu Apakah Bapak yang bilang Delphi Kalau kamu melapor Bapak di penjara Enggak Atau Delphi sendiri yang punya Knowledge seperti itu Iya Oke Ya ini yang saya Sebenarnya penasaran Apa yang dilakukan Ternyata memang Tekanan Yang tidak menyenangkan Itu bisa Ditahan oleh Delphi Karena rasa pasti sayang Bapaknya Dari Bapak Yang itu mungkin Lebih montur dirinya Untuk tidak Ya barangkali Mungkin Berfikir Delphi berfikir Udah kelahan dengan Ibu Bitu ya Gak sambung Dengan Bapak lagi Gitu ya Jauh gitu ya Jadi Ya Seorang anak Yang sangat berbakti Saya rasa Mungkin karena dari segi Ibadah juga Dek-dek-dek Mungkin Dekat ya Sama Tuhan ya Jadi itu Agak bisa mengontrol Emosinya Sehingga Tetap bisa dalam Kondisi Stabil Tidak Ketika dia mengingat Kondisi waktu Ibu ditemukan Itu sempat Rasa Ngesep gitu ya Sakit gitu Iya Nah Kalau seperti itu Dek-dek-dek Ngapain aja Langsung Sholat Atau Sikir Atau Mencoba Ya udahlah gitu Pasrah Pasrah Berarti ini Dalam psikologi itu Ketika kita Mengalami traumatis Hanya dua Yang kita harapkan Supaya traumatis kita itu Tidak menjadi PTSD lanjutannya Menjadi cemasan yang berkelanjutan Depresi Atau bahkan Melakukan pindakan yang ekstrim Sampai bunuh diri Itu kalau Dua Orang dewasa tuh Tapi Delphi kan masih muda Kok bisa seperti itu Kalau di waktu usia mudanya 11 tahun Dia Kasih sayangnya Sudah sangat Ini kan Apa namanya Cukup tinggi ya Sama Sayangnya Dekatnya Sama bapaknya Seperti itu Nah Dan dia sudah bisa Usia 11 tahun itu Sudah masuk Menjelang usia Anak Akhir menuju remaja Prof ya Jadi kemampuan kognitif dia Untuk Mencernas suatu problem Itu Sudah bisa dianalisis Lebih lanjut Dibandingkan di usia yang Berada di bawah Usia 11 tahun Jadi kemampuan Nalar Itu sudah jauh lebih maju Nah Sehingga Ketika dia Mencoba untuk Ya Bersikap dengan Peristiwa yang dilihat itu Apakah saya harus melapor Tapi kalau saya melapor Nanti bagaimana bapak saya Kasian Terus Tidak melapor Tapi sampai begini terus Sampai kapan gitu ya Nah Waktu Dia masih umur 11 tahun Itu kan pasti terus terjadi ya Mulai 11 tahun kan pasti terjadi ya Pertimbangan itu Termasuk Tindakan kekerasan Maaf Bapak ke Delphi sendiri Dia kan sedang dipukul Iya Terima Nah itu dia Delphi Apa Maaf Delphi merasa lebih dekat Ke bapak Atau ke almarhum ibu Bapak Hawking Sebelum meninggal ya Hawking Oh that's the That's the answer Oke Adek sendiri Dengan usia pasti Lebih muda dari Delphi Bagaimana Delphi bisa Bersosialisasi Tanda kutip Mengatasi kuping Mengatasi ini ya Bersama adek Karena pas Adek itu kan pasti juga tau dong Adek tau gak Tau Itu Apakah ada Dari sisi persaudaraan Dari sisi apa Untuk mengatasi bersama Itu Delphi sama adek Ngapain itu Kayak saya sama adek Gak pernah bahas itu Memang gak mau dibahas Iya Oke Tapi Delphi lihat adek Gak ada masalah Dengan Maaf Kejiwaan dari lain-lain Tidak Aman aja ya Karena sudah kelas berapa adeknya Delphi Dua SMP Kelas 2 SMP Oke Nah ini dia Maksud saya Apa ya Maaf Cowok atau cewek adeknya Cewek Cewek juga ya Terus adek juga Lebih dekat ke bapak atau ke ibu Almarhum Ke bapak juga Ke bapak juga Rasa dekat ke bapak itu Konor Boleh saya tanya Delphi Yang membuat Delphi jadi merasa lebih dekat ke bapak Perlakuan bapak ke Delphi dan adek itu Apa sih sampai Membuat Rasa itu Delphi merasa lebih Ateca aja sama bapak Dimana sama ibu Bapak bagaimana Sebelumnya Kan suka mukul Dulu tinggal sama mama Tapi Bapak selalu datang jemput Diambil sama bapak Maaf Maksudnya dulu tinggal sama pisah Iya Oh memang pisah rumah Iya pisah Oke Ini yang kita tidak ada di berita Benar Oke Oh memang sudah pisah rumah Iya Tapi maaf Bercerai atau Bercerai Memang sudah cerai Oke Jadi Pada saat maaf Sudah bercerai itu Delphi Tinggal sama ibu Sama bapak Memang sama bapak tinggalnya Awas sama mama Mas gimana Awas sama mama Awalnya sama ibu Tinggal Setelah itu Akhirnya tinggal sama bapak Setelah itu Delphi memutuskan Tinggal sama bapak Sama adek sekalian Ikut Iya Itu Memilih Memilih bapak dibanding ibu Apa Delphi Enakkan bapak Peselan jemput paksa Jemput paksa Iya Dengan jemput paksa itu Delphi masih tetap ada rasa Bagaimana sama bapak ya Iya Tapi kalau seandainya Tidak dijemput paksa Delphi milih sama ibu Atau semua bapak Sama Makin menarik nih Gimana Bu Tendri Iya Kita lihat ini Ketajamannya Sekalau kini Saya jadi makin hausin Ayo sihatan Sama begin hausin Dengan cerita ini Tinggal sama bapaknya Itu berapa lama Dede Hambung Nama ya Iya Bapak ibu cerai Kelas berapa Kurang tahu Lupa udah ya Udah Udah lama ya Cerainya gitu ya Terus kerjaannya Tiap hari itu Antar jemput Oleh bapak Jadi kalau misalnya Hari ini nih Nginap sama ibu gitu ya Terus besok Dijemput lagi Sama Bapak Jemput lagi besok Nginap di rumah ibu Hanya bolehnya Berapa hari oleh bapak Satu sampai tiga hari Satu sampai tiga hari Setelah itu Bapak datang jemput Jemputnya Maksanya itu gimana Narik atau Manggil doang gitu Atau Dipanggil aja kan Gak sampai ditarik kan Dipaksain gitu Gak ada kekerasan ya Cuma dipanggil aja Dan D&C pada saat itu Sama maman gimana Diizinkan Dijinkan ya Jadi pergi aja gitu Terus setelah itu Dari rumah Mama tiga hari Terus di rumah tinggal Sama bapaknya Berapa hari Lama Terus ke ibunya Apakah inisiatifnya Delphi Si Rindu ini sama mama Mau pulang gitu Mau ketemu mama Atau kah Bapaknya yang Ini Mama Manggil gitu Inisiatif sendiri Oh inisiatif sendiri Iya Jadi sama adik terus ya Atau gantian 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 Jadi Oh D&C Oh berarti inisiatif ya Rindunya Kalau Rindu sama mama Baru mau ke mama gitu ya Kalau enggak yaudah Bapak aja gitu ya Oke Nah Dek Delphi selama ini Kenal figur Bapaknya itu Seperti apa sih Orangnya turannya Baik Baiknya Walaupun dipukul Tengah Oke Sering emang dimukul Atau nanti Akhir-akhir Ketika Ada kasus itu Iya ada kasus itu Sering Sudah ada itu Oh Sekipun pada saat Ibu Bapak ibu masih bersama Juga sering dipukul Iya Oh Mukulnya itu karena Karena Hals pelet Oh hals pelet Oke Jadi bapaknya Maaf ya Barangkali kita bisa bilang Dia seorangnya emosional ya Karena Hals kecil Pak uang itu Dia bisa langsung mukul ya Oke Jadi Dan itu Masih terus berlangsung ya Sampai Bapaknya Anda Berlakukan tindakan Ini ya Bapaknya Pada itu Iya Oke Itu barangkali ya Sampai Mudahnya bapak Untuk Memukul pakai Ini ya Yang diberita ya Maaf Kita macam berita ya Pakai Alat gitu ya Tanpa memikirkan Menyewa Karena memang Misalnya Ini ya Emosional ya Saya agak 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 emosi nih Maaf ini ya Bu Tendri Maaf Delphi ya Saya bilang sama sahabat Eh cowok Iya Bapak-bapak Gak usah nikah Kalau masih mau Mukul-mukul Kayak gitu Banyak kamu Gak bener itu Kita sebagai Laki-rekan Harusnya melindungi Tapi ya Delphi ya Ini agak emosi juga Saya ini Kepanceng yang Mulainya proyek Iya Aduh Gimana Coba Oke Delphi Akhirnya kan Delphi memutuskan Melapor Setelah sedikit lama Ada peranan keluarga Atau apa Yang Sedikit membujuk Delphi Delphi kan pasti ngomong dulu dong Sama keluarga Siapa yang duluan Delphi Sampaikan keadaan ini Ke Tante itu Ke Taita Iya Ada Tante disini Bukan yang itu Oh ada Bukan Ada yang lain Oh Tapi yang kira-kira Tau ceritanya Lebih dalam itu Gak datang Jadi Tante dulu nih Iya Delphi waktu Nyampaikan ke Tante Mulainya dengan Ngomong apa Kan pasti ragu kan Eh darah Apa-apa nih Apa yang Menginisiasi Apa yang Menginisiasi Delphi Sampaikan Itu yang penting Kok Misat tiba-tiba Delphi Ini adalah Rasa berani Tiba-tiba aja kan Ngomong sama Tante Bongkar nih Sama 6 tahun Kok pada Fase 6 tahun ini Langsung mau ngomong Gitu ya Apa Geberanian itu Muncul dari mana Apa Apa yang Terjadi dengan Diri Delphi Ya karena sudah Tidak tahan Sama Kasian juga Ada selalu dipukul Ada juga dipukul Iya Reaksi Tante Pertama kali mendengar Delphi menyampaikan itu Masih ingat Reaksinya Tante Lewat chat Oh lewat chat Iya Oke Jadi whatsapp Instagram Instagram Oke Tidak speechless juga Saya ini Pak Dhafat Di chat seperti itu Di insta Tante Artinya di DM ya Tante langsung datang Tidak Tidak Karena kaget Kaget aja Belum percaya Jadi semua keluarga Maaf Yang dari berita saya baca itu Mengasumsikan bahwa Ibu Almarilmi itu lari Sama laki-laki lain Kan betul ya Semua keluarga Persepsinya seperti itu Jadi para sahabat Silahkan baca beritanya Ya Sebenarnya kita Tidak mau terlalu banyak Bahas itu disini Tapi sebenarnya kami Lebih ke Dari sisi psikologinya Ada Delphi sendiri Makanya ada Ibu Andi Tendri disini Dalam konteks ini Masalah case-nya Kami tidak mau terlalu banyak Bahas di podcast kali ini Terus Akhirnya Berapa lama Setelah Tante tahu Kejadian itu Dan berinisiasi Sama-sama ke polisi kan Betul ya Itu berapa lama Delphi Besoknya sudah langsung Langsung besok Iya Waktu Kolam Tanda kutip Itu dibongkar Apakah Delphi juga Terlibat ikut Dipanggil ikut Atau bagaimana Jadi sampai Maaf Boleh gak ya Di podcast ngomong gini Di sensor aja ya Kalau gak boleh Tulang belulang Kalmarhum Ditemukan itu Oh maaf ya Itu Delphi gak liat Cuma liat di foto Oh di foto Oh di foto Saya liat ini tangannya Bu Separa sahabat tangannya Bu Tendri psikolog Ini megang terus Iya Ibu lagi Saya lagi speechless Iya Saya sendiri Jadi tidak Ini ya Saya sampai Tidak menyangka Kalau memang Ada kondisi Seperti itu Biasanya kan Dan saya juga Tidak menyangka Bisa bertemu Langsung D Delphi ya Yang saya ingin Dengar langsung D Delphi ini Hingga saat ini Kondisi yang Paling Mengganggu Kondisi Delphi itu Ketika Mengingat D Delphi itu Diproses Atau Divasengan mananya Yang barangkali Ketika diingat Sampai kayak tadi Mata bergeja-geja Jantung mungkin Ada peperta kencang Keringat Terwil Gue kena liat Ada anxiety Atau depresi Enggak Kalau Saya rasa Sebagai seikolog Pengalaman nih Ada enggak Kelihatan Sintom Seperti itu Di Delphi Iya Kalau saat ini Traumatisnya Traumatisnya ada ya Traumatis Ya Karena ketika Ingin Mengungkap Kejadian itu Dia sudah mau Kejadian itu Cuman saya Ingin tahu Di proses yang mananya Apakah pada saat Dilihat ibunya Terbaring di lantai Ataukah Karena Perlakuan ayah Yang Selalu Melukai Menyakiti Delphi Ataukah Ketika adiknya Disiksa oleh Bapak Atau ketika Mengetahui bahwa Bapaknya Harus Dipenjara Dengan tempat Pasiat Mama Kembaring Apa yang Dirasakan Ketika Menemun Atau Atau Bapaknya Sedih Oke Sintom Perlintaf Bikita Banyak Apakah Delphi Sadar bahwa Maaf Ibu sudah Tiada Waktu itu Sudah Gak sadar Tapi ada Maaf Sintom Kalau Gak boleh Ada darah Ada Tidak Kenapa Dia Kisah Kira Bukan Mama Selur Oke Dia Tidak Orang Lain Sintom Akhirnya Yang Gila Pendek Terkira Tidak Nginggalkan Terkira Terdiam Atau Maaf Mengira Bukan Mama Karena Mukanya Sudah Tidak Seperti Mama Atau Apa Iya Sudah Bawa Bawa Nah Itu Dia I Akhirnya Mereka Bukan Iya Kalau Meningat Itu Itu Yang Mereka Bukai Terkadang Gak ada Rasa Ingin Bahwa Saya Gak Melihat Itu Gitu Muncul Dan Sering Bertampil Kating Oke Itu Wajar Ya Kalau Kita Mengalami Traumatis Kenangan Yang Membuat Kita Tertekan Itu Karena Kan Itu Pasti Bermain Diingatan Kita Pastilah Dan Akan Bermain Diingatan Hanya Tinggal Kita Senja Kalau Dede Ingin Menjadi Lebih Baik Dari Kondisi Ini Meskipun Ada Tremat Berarti Dede Rupi Yang Harus Bisa Berusaha Untuk Menderima Ya Seperti Inilah Kejadian Yang Harus Saya Hadapi Delphi Kalau Boleh Tahu Pada Saat Nelapor Delphi Sudah Usia Berapa Delphi 17 Udah 17 Almost Adult Sekarang Sudah 18 Oke Adanya udah Dewasa Ini gak Apa-apa Kita Ngomong Seperti ini Delphi Itu bentuknya Itu bentuknya Apa Delphi Ada Psikolog Datang Atau Bagaimana Ada Pertemuan Beberapa Kali Ya Bekali Langsung Berbentuk Namun Sekolah Ada Proses Lanjutan Melvin Delphi Delphi Kira-kira Kalau Seandainya Sekarang Delphi Lihat saya Seperti Bapaknya Delphi Mau ngomong Apa Mau ngomong Sesuatu Sama Bapak Sorry 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 Too much Sorry Maaf ya Sorry Delphi Sudah 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 Saya minta maaf Sorry Wrong Questions I'm sorry Ibu psikolog Kira-kira Permasalahan kita Kadir Tadi saya sudah sebutkan Data ya Cukup banyak Dan makin meningkat Apa sih Solusinya ini Solusinya Banyak ya Yang harus Dibendahi Kan sudah ada 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 Macam-macam Ham-ham Di Bang Sakit Jalan gak sih Barangkali Sebenarnya Hukum ada ya Tetapi Tindak semua Korban Itu yang menjadi Korban KDRT Ada keberanian Untuk Menaporkan Seperti tadi Delphi itu Sampai 6 tahun Sehingga Mungkin Peran kita Adalah Apalagi Pemerintah Itu harusnya Memperjelas Atau memberikan Edukasi Ada warga Warga-warga kita Yang mungkin Terdeteksi Ada nih Satu wilayah yang tinggi Angka kekerasan KDRT Kita Indukasi Bahwa Ketika Ada kasus Apa yang harus Dilakukannya Seperti itu Jadi Apa Seorang Sekolah Misalnya Kerjasama Dengan Ibu PKK Atau Instansi Pemerintah Camat Itu Berkunjung ke Wilayah-wilayah Yang terdeteksi Memiliki Kasus KDRT Cukup tinggi Dan memberikan Edukasi Kepada warga Untuk Menyampaikan Bahwa Ketika KDRT Itu terjadi Apa yang harus Dilakukan Itu yang perlu Diedukasi Barangkali Ke warga Yang Bisa saja Di antara warga Itu ada Yang menjadi Korban Dan mereka Tidak tahu Karena saya Pernah melakukan Pengharian Menyakinkan Kepada Satu wilayah Yang memang Terdeteksi Angka Keperasan Atau KDRT Cukup tinggi Itu Mereka Kami tanya Kenapa Anda Ketika dirinya Tidak melapor Tidak melapor Tidak melapor Tidak melapor Bahwa Kami tidak tahu Bagaimana Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Konteks apa Tidak tahu Cara prosedurnya Bagaimana Kami SOP-nya SOP-nya Gimana Tapi Sangat Make sense Langsung ke polisi Itu tidak sampai Ke situ Orang Dengan Kasus KDRT Untuk langsung Ke polisi Kan pasti Ada pertimbangannya Takutnya Nanti Ke polisi Ada suami Yang ikutin Nanti Dibuntutin Atau Takut Dikecam Atau Diancam Mungkin mereka Berharapnya Adalah Satu Instansi Bagian tertentu Yang bisa kita Melapor Tanpa harus Ke polisi Dulu Nanti Biarkan mereka Yang Menginisiasi Ini Untuk Ke polisi Seperti itu Jadi Seperti Dan Seperti Dan Kemarin Tidak Langsung Ke polisi Ke tante Dulu Tanti Tantanya Yang Menginisiasi Untuk Kepihak Berwajib Artinya Karena Rasa Aman Itu Yang penting Didapat Polisi Korban Ketika Akan Melapor Dan Rasa Aman Itu Tidak Mudah Didapat Oleh Korban Ketika Dia Harus Berhubungan Langsung Dengan Pihak Berwajib Itu Butuh Keberanian Dan Tentu Berarti Butuh Orang Lain Kalau Kayak Delphi Ada Tante Kalau Kasus Yang Tidak Ada Keluarga Gimana Makanya Biasanya Kita Arahkan Misalnya Ada Relawan Relawan Sosial Yang Ada 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 Relawan Dari Pementerian Sosial Ada Jadi Untuk Kasus Kerasan Yang Terjadi Di Wilayah Tentu Ada Relawan Dan Berfungsi Alhamdulillah Kalau Berfungsi Harusnya Yang Buka Sosial Karena Kalau Kemarin Sempat Mendampingi Ada Relawan Yang Mendampingi Selama 6 Bulan Sampai Proses Pengelidilan Jadi Ini Yang Kadang Ketika Kita Tanya Ke Masyarakat Atau Korban Kok Nggak Ngapor Kami Nggak Tahu Sot Seperti Apa Terus Yang Kedua Mereka Mereka Nggak Tahu Apakah Ini Dikatakan KDRT Ngukul Iya Kalau Orang Mungkin Orang-orang Kayak kita Paham Tahu Ilmunya Tapi Nggak Sengorang Berpendidikan Dan Kebanyakan KDRT Dialami Oleh Ibu-ibu Yang Tidak Sekolah Berpendidikan Ini Kalau Sampai Dipukul Pun Menganggap Bahwa Itu Bukan KDRT Dan Ada Seperti Jadi Kita Harus Ngapain Dinas Sosial Dinas Dinas Pembendayan Perempuan Dinas Anak Dan Lain-lain Itu Harus Ngapain Coba Harus Bekerjasama Jadi Selama ini Nggak Bekerjasama Mungkin Sudah Ada Usaha Hidang Paya Hanya Main Halus Ini Tidak Cuma Ketali Belum Optimal Oke Karena Kita Nggak Tahu Setiap Individu Berbeda Beda Apalagi Kalau Individu Atau Korban Itu Ada Ini Nilai Nilai Filionya Agama Bahwa Saya Dipukul Sama Suami Yang Sudah Tata Patuh Siapa Tau Kalau Sudah Nilai Agama Kalau Suami Pukul It's Fine Jadi Mungkin Saya Bagus Kalau Pada Saya Dipukul Dia Intropeksi Oh Saya Dipukul Mungkin Karena Saya Yang Salah Ibu Merasakan Itu Ya Enggak Enggak Pro Ini Barangkali Maksudnya Failure Agama Yang Tadi Maaf Dari Sisi Psikolog Saya Coba Tinjau Bu Bukan Maksudnya Tadi Saya Ngomong Ibu Digapain Enggak Tapi Ibu Merasa Bahwa Memang Sebagai Perempuan Dari Konteks Agama Kita Itu Wajar Kalau Kita Dipukul Enggak Enggak Karena Sudah Ada Aturannya Dalam Agama Itu Dia Pelopun Itu Harus Ada Aturannya Pertama Nenggur Dulu Kalau Enggak Mempandangan Teguran Kita Menggunakan Teguran Berupa Tangan Itu Pakai Pukul Bagian Kaki Bawah Tidak Meninggalkan Bekas Kalau Saya Pukul Kaki Bawah Istri Saya Bukan KDRT Dari Sisi Um Ya Kan Enggak Kalau Tidak Melukai Maksudnya Untuk Mendidik Istrinya Bahwa Kamu Salah Jadi Kamu Memperbaiki Boleh Memang Seperti Itu Kalau Sepuluh Kaki Boleh Tapi Tidak Menyakiti Tidak Melukai Setelah Itu Ini Berarti Pakai Pihak Tiga Melihat Sisi Persoalannya Kenapa Harus Fisik Sih Ini Jadi Menarik Kok Harus Fisik Sih Maaf Maaf Ya Kok Dengan Konteks Membawa Agama Maaf Ini Saya Agak Sensitive Juga Ini Kalau Masalah Dengan On Behind On The Sake Of Our Religion So It Is For Diven Boleh Kita Mengukul Mau Pukul Kaki Tetap Pukul Fisik Menurut Saya Dan Itu Dari Undang Kena KDRT Tapi Ada Tidak Menyakiti Sakit Oh Sakit Oh Itu Bukan Dipukul Itu Itu Dibelai Salah Bunda Salah Itu Ini Belai Tapi Ibu Sendiri Ini Menarik Dari Sisi KDRT Sebagai Psikolog Ibu Masih Percaya Tentang Laki-laki Boleh Pukul Perempuan Walaupun Itu Sentuhan Apa Ibu Masih Menganggap Boleh Kalau Saya Barangkali Untuk Boleh Tidak Tergantung Nilai Pengamannya Setiap Individu Konteks Dalam Memahami Konsep Agamanya Kalau Saya Memumpul Itu Tetap Tidak Boleh Tidak Kalaupun Saya Pahami Untuk Mendidik Untuk Membimbing Itu Biasanya Ada Orang Yang Istilahnya Nanti Dibenturin Ini Tempok Buka Mata Wah Kayaknya Sesalah Ada Ada Karakter Orang Seperti Gitu Nah Jadi Tetapi Kan Kita Tidak Memang Tidak Menyakiti Gitu Tapi Menegur Boleh Boleh Ya Kita Nyantai Dululah Kalau Gitu Ibu Saya Jadi Agak Nyerang Ini Soalnya Agak Terbawa Sosana Dengan Delphi Tiba Tiba Dikatakan Laki-laki Boleh Pukul Perempuan For the sake Of You know Itu Waduh Saya Gimana Ya Mungkin Pukulnya Bukan Memukul Artinya Menegur Menegur Dalangan Artian Menegur Untuk Membimbing Atau Mendidik Atau Mengarahkan Mengingatkan Tapi Tanpa Sentuhan fisik Yang tidak Melukai Insya Allah Saya tidak akan Pernah lakukan Apapun Alasannya Dan Itu pun Di bagian Bawah Kaki Yang memang Tidak Tapi Tidak Disarankan Yang disarankan Kita berbicara Back-back Ya Sebelum Kita tutup Delphi Supaya Suasana Jadi enak Delphi Boleh Nggak Om Nanya Nanya Kuis Santai Santai Aja Kuis Boleh Delphi Jawab Cepat Delphi Delphi Lebih Suka Ini Pertanyaan Klasik Saya Kalau Jalan-Jalan Delphi Lebih Suka Gunung Atau Pantai Pantai Kenapa Kenapa Pantai Kan Gunung Asik Juga Ada Malino Kok Pantai Delphi Ada Perasaan Gimana Kalau Di Pantai Nyaman Aja Gitu Kalau Makanan Lebih Suka Bakso Atau Gado Gado Bakso Bakso Kalau Minum Tau Milse Kan Lebih Suka Rasa Coklat Atau Vanilla Coklat Kenapa Coklat Enak Aja Vanilla Gak Suka Nanti Pak Produser Kita Minum Milse Coklat Apa Perlu Ibu Psikolog Saya Tanya Jawab Cepat Boleh Gak Usah Jangan Nanti Salah Jawab Lagi Sahabat Ngopi Kita Kalau Di podcast Ini Nyantai Aja Jadi Apa Adanya Gak Dibuat Buat Oke Sebelum Saya Ke Ibu Ibu Tendri Dildi Ada Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Dildi Ke Para Sahabat Ngopi Anything Ada Rasa Supaya Tidak Terjadi Di Masa Depan Buat Teman Teman Yang Lain Ada Nggak Dildi Harus Berani Speak Up Keren That's Keren Keren Oke Ibu Sekolok Sebelum Kita Tutup Podcast Ada Sesuatu Nggak Yang Bisa Disampaikan Buat Sahabat Kopi Kita Iya Betul Yang Dikatakan Ketika Kita Menjadi Korban Keterasaan Atau Melihat Peristiwa Yang Tidak Menyenangkan Dan Itu Melibatkan Mengganggu Nantinya Psikologis Kita Atau Mengancam Nyawa Kita Maka Jangan Sedang Melaporkan Jangan Sengan Melaporkan Dan Itu Bisa Ke Polisi Orang Terdekat Kita Warga Om Nas Ham Jadi Harus Berani Dan Saya Juga Minta Untuk Para Ahli Yang Di Bidangnya Ketika Adakah Seperti Ini Itu Harus Mendampingi Sampai Memang Betul Korban Siap Untuk Bisa Menjadi Orang Yang Survive Dengan Lingkungan Survive Dengan Empirement Jadi Kayak DRLP Ini Masih Ada Sepertinya Hal-hal Yang Membuat Dia Masih Tidak Nyaman Dengan Peristiwa Kemarin Ini Barangkali Masih Perlu Pendampingan Lebih Lanjut Untuk Bisa Berdamai Atau Bisa Istilahnya Tidak Terlalu Terlarut Dengan Ingatan Ingatan Yang Bisa Mengganggu Kondisi Yang Sarang Ya Oke Saya Rasa Para sahabat Ngepi Podcast Kita Harus Sudahi Dulu Walaupun Sebenarnya Nanti Kita Bikin sesi Khusus Dengan Ibu Psikolog Banyak Yang Saya Muserhan Semenang Just Kidding Oke Delphi Tetap Semangat Ya Cayo Sekarang Aman Ya Kuliah Udah Kuliah Oke Saya Dengar Kayaknya Ada Suaminya Udah Berumat Tangga Sekarang Semangat Aman Ya Delphi Aman Ya Oke Ibu Psikolog Ibu Andi Terima kasih Sudah datang Ke podcast Kami Yang Sedikit Agak Nakal Nakal Genit Sharing Sharing Oke Sahabat Ngopi Saya Suka Tadi Kata-kata Adik Delphi Jangan Takut Speak up Dan Hei Cowok-cowok Disana Kalau kamu Gak siap Nikah Gak usah Nikah Main Fisik Itu Gak Bener Bos Ban See you Next Episode Salam Pintar Ket Pintar 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 Pintar